Sule dan Natali Osser semakin hari kian mesra, kabar pernikahan keduanya pun semakin sadar terdengar belakangan ini. Melihat hubungan Sule dan Natali, Rizky Fabian, putra sulung Sule, mengaku senang. Ia bersyukur bisa melihat sang ayah menemukan tampatan hati baru. Yang pastinya, alhamdulillah, aku senang banget. Sebagai anak pertama, aku berusaha membimbing adik-adik aku, memberi pengertian kondisi selama ini. Ujar Rizky Fabian. Yang terpenting untuk saat ini, berusaha membagiakan kedua orang tua kan? Jadi saat ini aku berusaha membagiakan ayah. Di sisi lain juga kita kasihan sama ayah. Jadi intinya, support banget. Sambungnya. Sosok Natali sendiri disebut Rizky sangat keibuan. Natali bahkan bisa menerima ia dan adik-adiknya. Aku melihat ada satu hal dari atletuh. Bisa dekat dengan kita-kita, menerima kita. Pastinya bisa pengertian sama ayah, papa Rizky Fabian. Kehadiran Natali pun semakin spesial. Lantaran, wanita itu bisa membuat ayahnya kembali tersenyum. Diceritakan oleh Rizky, semenjak mendiang ibu danya. Lina Jubaidah tutup usia. Sule selalu tambah kemurung. Terbukti, baru-baru ini, Sule dapat kejutan manis dari anak-anaknya. Ditemani Natali Holzer di salah satu slasiun televisi. Sule yang tak mengetahui rencana tersebut. Tanpa kaget, bahagia. Momen bahagia itu diberikan Natali hingga Rizky Fabian di isasorinya. Terima kasih telah menonton!